Hai kenapa lagu ini copyright kena copyright kena copyright gue males Oke halo guys ketemu lagi bareng gue yan si a&z Oke dan kali ini kita kedatangan hoh ya hoh baru yaitu si Onyx atau Gargoyle yang versi elemen dark gitu ya Nah untuk timnya ada tim kayak gini guys ya Halo virus b10 ada tim disini pakainya tim damage guys ya Oke sini juga kalian bisa pakai tim dotnya komposisinya kayak gini nih kalau nggak salah ini diganti terus kita pakai tim dot mana tim.com nah kayak gini ini guys Nah gue nonton di F2P player kayak gini cuma menurut gue ya ini bukan bukan jelek bukan tapi runenya harus bagus guys ya runenya harus speed tinggi speed tinggi akurasi tinggi itu wah itu capek banget sih coy kalau menurut gue itu runenya kualifikasinya terlalu tinggi soalnya disini ini kan pakai leader resist ya otomatis gak ada leader attack speed dan itu akan membuat kita itu jauh banget speednya dari webnya apalagi di web pertama kan ada yang bisa ngapus efek buruk gitu ya itu ngeselin banget makanya ini terganggu banget guys kalau kalian make combo dot gitu ya makanya disini gue lebih milih untuk memakai combo damage karena combo damage itu lebih enak gitu ya diantaranya disini ini ada Verde ilman Verde tadi Verde Hill terus krok terus satunya itu si Fran guys ini monster sangat sangat-sangat murah sekali mana Fran gua Oke disini komposisinya ada Verde il ya Verde il pakainya attack redmage teknis sama aja Verde Hill tapi ya versinya paling ini bukan di akun lama ya bukan di akun lama bukan di akun baru itu ya ini akun utama gitu ya tapi gue jarang sih main di akun ini gue lebih sering main di akun kecil guys ya Oke dan untuk Oke gue urutin dari turn pertamanya dulu deh turn pertamanya ada sih warusnya sih ini sih Ciana atau si Fran deh ternyata si Fran dulu guys Oke Fran ini pakainya Vio Oke Vio acak aja gak apa-apa yang tinggal Fran itu tebel speed tinggi udah aman aman kalau kalian enggak mau pakai Vio bisa pakai Swift aja gak apa-apa yang penting dia itu gak kalah speed sama sih monster webnya karena itu ah ngeselin banget coy monster webnya terlalu cepat gitu loh makanya disini gua harus dibantu sama si Verde il guys ya sebagai leader speed di dungeon tuh bagus banget dan untuk turn kedua di sini ada si Ciana ya jernanya pakai Swift energy ini nggak apa-apa pakai Swift lah yang ini kalau jernanya itu speed tinggi HP nya harus tinggi banget akurasi harus tinggi resist abaikan akurasi ini harusnya bisa sampai 70% nih kurangi gesya ya udahlah yang penting udah udah bagus ya di sini jernanya juga harus full skill di skill ketiga dan skill keduanya aja skill 1 mah bodo amat ya gak jangan dipedulikan kalau skill 1 yang penting skill 3 dan skill 2 harus full skill ya biar yang seternya itu jadi lebih sedikit Oke untuk turn ketiga di sini ada si Rauke si Rauke nya udah cukup keren ya yang penting dia pakai apa ya Vio bebas mau pakai fatal trade juga bebas tapi kusaran sih pakai Vio gitu ya karena biar dia dapat ternetan tambahan terus gitu dan attacknya emang harus tinggi guys ya HPnya juga harus tinggi nggak harus ya lo mau dipakai di sini doang ya nggak harus lah nggak harus tinggi HPnya yang penting attack tinggi speed tinggi create rate ada kredemis ada akurasi kalau ada pun bagus kalau enggak ada nggak papa yang penting dia speednya tinggi aja sih speed tinggi sama ada damage damage kecil-kecil lumayan gitu ya Rauke mici lumayan coy jangan diabaikan tapi kalau kalian punya akurasi ya mungkin attacknya bisa diganti gitu ya maksudnya attacknya kecil aja nggak apa-apa yang penting akurasi tinggi kalau kalian mau fokus ke defense break ya tapi gue fokus ke damage aja sih akurasi mah ya udahlah ya tapi kalau kalian bisa damage dan akurasi itu waktu itu keren banget sih Oke untuk turn ketiga di sini ada si Verde Hill harusnya di sini Verdeil gua speednya plus 60 ini kencang banget guys apalagi ini attacknya tinggi HPnya tinggi speednya tinggi kredet kredemis juga tinggi ini terlalu bagus ini runenya ya tapi kalau kalian enggak bisa sampai turn eh sampai run kayak gini kalian bisa speednya dikurangin aja nggak papa plus 30 plus 29 itu pun dah oke ataknya plus 1600 kalau kalian enggak enggak fokus damage juga bisa guys Verdeil di sini fokus buat naik-naikin attack bar yang mana itu bagus dan ada damage-damage yang lumayan ya guys ya tapi kalau kalian enggak mau fokus fokus buat damage kalian bisa ganti aja ya yang namanya Rage jadi Swift atau jadi revenge atau jadi apapun terserah kalian yang tidak itu speed tinggi kredet dan HPnya harus tinggi gitu kalau kalian mau fokus Verdeil apa Verdeil fokusnya buat support aja gitu buat naik-naikin attack bar doang gitu ya crit damage ya abaikan kalau mau eh apa jadi support gitu ya jadi support dia buat spitting dia aja Verdeilnya tapi di sini karena Verdeil gue buat attack ya mau gue mau gak mau ganti lagi yang penting run kayak gini pun udah cukup Verdeil trikaru gitu ya ini udah bagus coy oke lanjut di sini untuk turn terakhir ada Kro Kro disini pakai Rage apa nih Rage Endur ya Endurnya nggak usah kalian dengan apa lihat gitu ya kali misalkan di Endurnya dengan Blade atau dengan will ya karena di sini spek kayak gini udah bagus jadi Endurnya ya ini kebetulan aja sih bisa satu set ya udahlah ya kayak kalau Kro itu speednya ini terlalu kecil harusnya ya harusnya bisa plus 40 ya kalau Verde tadi turn terakhir juga apa-apa tapi Kro harusnya turn keempat ya atasnya emang harus tinggi HP kalau bisa jangan terlalu tipis coy takutnya dia mati itu ya kena si siapa mini bossnya karena mini boss di sini ya kalau virus mini bossnya itu lebih ngeselin daripada bossnya itu sendiri itu mini bossnya ngeselin banget makanya harus diselesaikan secara cepat gitu ya dan di web mini boss kalian harus nyerang kiri-kanan dulu guys kalau menurutku ya kiri-kanan dulu karena kiri-kanan itu sangat-sangat ngeselin silowis ya silowis Tuhan ada ngehill ya tapi kalau kalian udah berhasil provoksi harusnya enggak masalah sih ya di sini juga kretret kredeme cemang harus tinggi ya Emang haruslah kretret minimal 90% kalau bisa kalau bisa 100 malai akurasi ya kurasima kalau kalian mau ada brandingnya bolehlah kalau nggak ada pun nggak apa-apa Oke sini gua langsung aja lah ya Oke berarti tadi tren pertama si Fran terus si Jana Raoq terus si verde baru sih Kro harusnya verde nya terakhir sih kalau mau damage gitu ya kronya jalan keempat harusnya tapi yaudahlah nggak papa itu enggak mau berpengaruh banyak gitu ya ya oke let's go lah oke oke guys langsung aja pakai fairy blessingnya untuk web pertama ini eh langsung aja pakai lah ya karena sama aja pakai enggak pakai pasti di web selanjutnya itu yaudahlah ya oke langsung selesai oke enggak papa aman aman aduh sakit lumayan lah tapi nggak papa di sini eh kita serang-serang aja ya serang-serang di siapa namanya gargoyle yang versi elemen lightnya aja karena itu apa ya kan kita demajernya itu kebanyakan versi elemen ini gitu loh versi elemen apa namanya Hai versi elemen fire makanya kita serang yang ininya jaga papa ko aman ya nanti kita serang itu itu juga ya Nah kita serang gargoyle nya dulu Oke gargoyle nya udah selesai saatnya kita serang giniannya Oke langsung aja pakai nah langsung pakai nggak papa aman aman oke hemat daya bodo amat aduh baterai kita udah sekarang tapi yaudahlah demi buat video gitu ya Gisya Oke dan sekarang selesai ini dan iya di sini franya gak ada pakai gak ada skill tiga nggak papa dan disini harus pakai provok guys ya Oke nggak papa nggak masuk satu nggak papa Oke kita fokus serang buat sininya dulu apa namanya si racuninya ya racuni elemen elemen win gitu ya langsung aja pakai Oke kita serang-serang biasa aja kita dulu kayak gini ya ya hai 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 just like the street guys let this time like fire in a blaze gotta burn it down can't be afraid to leave this out we got this far darling oh I see danger in your eyes they know we'll burn down the night Oke di web ketiga kali ini kita harus ngontrol ya ngontrol yang namanya bosnya dengan provok ya ini karena di sini ngeselin banget coy di meja sakit banget makanya kita harus ngontrol dengan provok gitu ya dan kalian utamain serang kiri-kanannya aja dulu karena kiri-kanan itu sangat-sangat ngeselin gitu ya Oke langsung aja lah hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati